Intro Setiap orang pasti punya perjalanan spiritual masing-masing Dalam memeluk agama memang berbeda-beda Seperti kisah Muhammad Shenk Pria keturunan Tiang Hua Yang jadi mu'alaf setelah selamat dari tsunami Aceh Tahun 2004 silam Beberapa kali memiliki kisah istimewa Karena dihadapkan dengan momen yang menjadi titik balik dalam hidupnya Meskipun Shenk dan keluarga termasuk ke dalam bangsa minoritas di Aceh Namun mereka tinggal dan hidup berdampingan Selama tiga generasi Ia tinggal di wilayah paling islami di ujung barat Indonesia Kami datang ke bagian yang paling islami di Asia Tenggara Untuk berdagang Termasuk nenek moyang dan mereka tetap tinggal Karena telah menemukan lingkungan yang kondusif Cerita Shenk kepada media Di Aceh para penguasa adil, ramah dan tidak mengganggu kelompok minoritas Keluarga saya menjadi tradisi tiangkok kuno Untuk memuliakan dan menyembah leluhurnya Dan saya melakukan hal yang sama Jelas Shenk Setiap harinya Shenk akan membuka toko dan memberikan persembahan Kepada altar nenek moyang Tak hanya itu Pada siang hari ia akan mengulangi hal yang sama Untuk menawarkan dupa Hebatnya lagi Tokoh Shenk dekat dengan Masjid Agung Atau Masjid Raya Baitul Rahman Yang ada di kota Bandar Aceh Saya selalu mendengar panggilan adhan Dan saya baru saja Akan membuka toko Di dekat Masjid Agung Bandar Aceh Pada tanggal 26 Desember 2004 Katanya dalam sebuah wawancara Di hari itu Shenk mengatakan semua tampak seperti biasa Namun Ada hal yang membuat Shenk merasa aneh Burung-burung tidak berkicau Dan kucing yang biasa menunggu Shenk membuka toko Tidak terlihat Awalnya Shenk memang tidak terlalu memperhatikan kejanggalan di pagi itu Namun Tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh Yang sangat kuat dan kencang Shenk melihat orang-orang keluar dari toko mereka Kemudian kembali masuk ke dalam Selang beberapa saat Shenk mengatakan bahawa orang-orang kembali berlarian dan berteriak Dia pun segera mengambil kemenyan Dan meminta bantuan pada leluhur Namun Air yang datang justru semakin banyak Dan membuatnya semakin takut Orang-orang histeris dan berlari menuju masjid sambil berteriak Dan kemudian saya melihat air mengalir Lebih banyak mengalir di jalan dan menuju masjid Saya menjadi takut dan berlari ke atas Kata Shenk Saat menyaksikan tsunami Aceh pada 2004 silam Shenk mengatakan bahawa ia melihat pria berpakaian putih Yang mengangkat masjid agung agar tidak hancur terkena hantaman air Shenk menyaksikan dahsyatnya tsunami Aceh secara langsung dari atas balkon tokonya Namun Mengarahkan lalu lintas Mereka berdiri di berbagai tempat di depan masjid agung Dan air mengikuti arahan mereka Kata Shenk Shenk kemudian mengatakan Bahawa ada lebih banyak pria berpakaian putih yang muncul Pria itu mengangkat masjid Tepat di atas tanah Dan air menyembur di bawahnya Setelah tsunami berakhir Shenk tidak bisa melupakan hal yang dia lihat Dia kemudian disarankan Untuk bertemu imam masjid agung Dan menceritakan apa yang terjadi padanya Shenk berjalan ke arah masjid Dengan perasaan ragu Dia kemudian bertemu dengan sang imam Dan menceritakan apa yang ia lihat saat tsunami terjadi Sang imam menjelaskan pada Shenk Apa yang dirinya lihat itu adalah malaikat Yang mengikuti perintah Allah Ingin agar masjid tidak akan hancur oleh tsunami Mendengar hal ini Shenk pun memutuskan untuk pergi meninggalkan imam Tanpa menjawab pertanyaannya Namun Hal itu justru membuatnya kebingungan Dan meninggalkan banyak pertanyaan Bagaimana saya seorang Tionghoa Bisa menjadi muslim Sebagai orang Tionghoa Kami memiliki tradisi kuat Ritual dan kepercayaan kami sendiri Ungkapnya Meski mengambil keputusan yang sulit Shenk akhirnya memutuskan Untuk menjadi seorang muallaf Dan mengganti namanya menjadi Muhammad Shenk Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang muallaf Pada tahun 2005 Shenk berdiam diri selama berhari-hari Dan menutup tokonya Dia juga terus menerus melihat adegan saat tsunami Secara berulang-ulang Saat para malaikat mengangkat masjid Dan melakukan pekerjaannya Melihat Shenk tidak membuka tokonya secara berhari-hari Imam masjid pun datang mengunjunginya Shenk mengatakan pada sang imam Bahwa Tuhan memang memberinya tanda besar Dan tidak seharusnya ia melupakan hal itu Lalu sang imam mengatakan Bahwa Shenk benar Tuhan memberinya tanda Bahkan petanda besar Kemudian sang imam memberitahukan Bahwa Shenk harus menghafalkan dua kalimat syahadat Imam pun menunjukkan kalimat itu Dan menuliskannya di sebuah kertas Setelah melafalkan kalimat syahadat Shenk merasa seperti cahaya terang Memenuhi tokonya Sejak menjadi seorang muslim Imam selalu datang setiap hari Untuk mengajari Shenk tentang Islam Termasuk menunjukkan bagaimana cara berdoa Dan membaca Quran Imam datang setiap hari Untuk mengajari saya tentang Islam Dia menunjukkan kepada saya Bagaimana berdoa Dan cara membaca Al-Quran Dan juga ikut solat di Masjid Agung Itu adalah salah satu hal terindah Dalam hidup saya Tambah Shenk lagi Dan juga ikut solat di Masjid Agung Dan juga ikut solat di Masjid Agung